Intro Melihat dan mendengar langsung konpers Prabowo Subianto semalam Tak lama setelah MK ketok palu dan memutuskan menolak semua gugatan yang dilayangkan kubu Prabowo Sandiaga Saya sempat penasaran apa yang akan dikatakan orang ini Meski masih ragu apakah orang ini akan mengakui kekalahan dan memberi selamat kepada Jokowi Ma'ruf sebagai pemenang Pilpres 2019 Dan ternyata benar Tak ada kalimat yang menyatakan orang ini mengakui kekalahan dirinya bersama Sandiaga Sekaligus mengakui kemenangan Jokowi dan Ma'ruf Amin Tidak percaya Coba simak baik-baik transkip lengkap pernyataan Prabowo semalam 27 Juni 2019 Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Selamat malam Saudara-saudara Sebangsa dan setanah air Dimanapun Engkau berada Pertama-tama Saya mengucapkan terima kasih Dengan sangat kepada seluruh pendukung di seluruh Indonesia Para partai Koalisi Indonesia Alimakmu Badan Pemenangan Nasional Para alim ulama dan pemuka-pemuka agama lainnya Para purna wilawan TNI Polri Emak-emak Di seluruh Indonesia Para dokter Dan Masyarakat kesehatan Indonesia Para perawat Petani ngelayan Anak-anak muda Semua rakyat Indonesia yang sudah menjubung Kami Teraboh Sandi Secara ikhlas Dan secara total Saudara-saudara sekalian Kita baru saja Mendengarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Tentang Bugatan Teraboh Sandi Pasangan calon Kepengguan Terhadap hasil yang diuntung oleh Komisi Pemilihan Bungu Mengenai Pemilihan Presiden tahun 2019 Yang baru saja kita laksanakan Sebagai bangsa Walaupun kami Mengerti Bahwa Keputusan tersebut Sangat mengecewakan bagi kami Dan para pendukung Teraboh Sandi Namun Sesuai kesepakatan Kami akan tetap patuh Dan mengikuti Jalur konstitusi kita Yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Dan sistem Perundangan-Undangan Yang berlaku Di negara kita Maka Dengan ini Kami menyatakan Bahwa kami Menghormati Hasil keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut Kami menyerahkan Langkah 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 konstitusional Lainnya Yang mungkin Dapat kita Tentu Kami juga akan Segera Mengundang Seluruh pimpinan Koalisi Indonesia Adil Mahkamah Adil Mahkamah Untuk berusyawarah Kami sebagai calon Presiden Membukanya sudah Bagus Tapi kok tidak pakai Amin Alias Tidak ada yang Mengaminkan Ya Apakah ada Larangan Dari tim sukses Atau tim Pemenangan BPN Agar dilarang Mengetikan Nama-nama Dari pemenang Pilpres 2019 Itu Tak heran Nama orang ini Prabowo Yang bisa Saya artikan Pria ini Raiso Bersikap Legowo Raiso Yang berarti Hatinya Perasaannya Mentalnya Tampaknya Memang Tidak bisa Atau susah Membuat dia Menerima Kekalahan Ditambah Dikelilingi Orang-orang Yang Taulah Bagaimana Bersikap Legowo Artinya Memang Susah Untuk Legowo Karena Kalah Tiga kali Alias Hat-trick Apalagi Kekalahan Yang kali ini Terasa Menyesakkan Kalah Di Lembaga Survei Kalah Di QuickCon Kalah Di RealCon Kalah Di MK Dan Tentu Saja Kalah Di Mata Para Penulis Pembaca Dan Komentator Di Siwet Jadi Nomor Dua Memang Gak Enak Pak Prabowo Sampai Jumat Di Tahun 2024 Kalau Masih Nekat Maju Lagi Begitulah Kalah Kalah Demikian Ulasan Kami Kalau Sahabat One Air Punya Tanggapan Atau Pendapat Jangan Ragu-ragu Untuk Menyampaikannya Di Kolom Komentar Juga Subscribe Dan Aktifkan Bell Supaya Mendapat Notifikasi Dari Unggahan Terbaru Kami Sekian Dan Terima Kasih Salam Sejahtera Satu Nusantara Selamat 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 Terima kasih.